Ia pemirsa setelah sekian lama bersengketa dengan PT Hutan Alam Lestari. Dua orang mantan karyawan PT HAL memenangkan gugatan mereka atas hak-hak yang belum dibayarkan perusahaan. Namun, kedua karyawan tersebut sampai sekarang belum mendapatkan haknya. Dua orang mantan karyawan PT Hutan Alam Lestari memenangkan gugatan mereka atas hak-hak yang belum dibayarkan perusahaan, yakni Muniro dan Istiqomah. Berdasarkan putusan kasasi nomor 248K-PDT.sus-PHI-2023 Meskipun putusan Mahkamah Agung sudah berkekuatan hukum tetap, kedua karyawan tersebut masih belum mendapat hak yang telah dimenangkan. Berdasarkan putusan kasasi nomor 248K-PDT.sus-PHI-2023, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut dan membatalkan putusan pengadilan hubungan industrial Jambi nomor 15K-PDT.sus-PHI-2022-PN.jmb. Dalam amat putusannya, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi penggugat untuk sebagian. Dalam putusan, Mahkamah Agung memerintahkan agar tergugat yakni PT Hutan Alam Lestari untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang pengganti hak cuti, dan uang iuran BPJS kepada penggugat 1 sebesar 7.9 juta rupiah lebih, dan kepada penggugat 2 sebesar 6 juta rupiah lebih. Diketahui pada tanggal 4 Mei 2023, kedua penggugat tersebut harus memohonkan permohonan eksekusi ke pengadilan lantaran pihak perusahaan belum melunasi apa yang menjadi hak mereka yang saat ini menjadi perintah Mahkamah Agung untuk dibayarkan. Iqbal Jik TV melaporkan Terima kasih telah menonton!